yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys kembali lagi dari show ke pertama oke sesuai judul gue menerima kabar buruk dari ya youtuber-youtuber lainnya karena tidak bisa lagi mengupload video tentang bocoran atau leak di Genshin Impact atau ya misalnya bocoran update 1.2 update 1.3 karena bakalan kena strike ya karena kalau 3 kali kena strike bakalan dihapus mau itu kecil ataupun besar gitu ya karena ya gue liat-liat udah ngeri banget gitu ya karena udah kena strike gitu bukan lagi kena copyright langsung kena strike jadi ya gue bakalan berkesimpulan gue tidak bakalan mengupload tentang bocoran-bocoran atau gimana tetapi masih tetap mengupload Genshin Impact tenang aja karena ya mungkin gue akan upload tentang quest rahasia tempat rahasia sama ya kayak efek-efek senjata atau karakter-karakter lainnya atau ya build-build senjata gitu dan gimana ya kalau menanggapi ini sesujurnya untuk Hongka Impact Hongka Impact 3 sendiri tidak ada masalah dengan gini dulu waktu dulu ya gak ada gini gitu ya tapi mungkin ya game terbesar lah dari Jina pengen agar tidak ada spoiler jadi ya ada kenikmatan gitu ya tapi ya ada juga orang yang pengen tau gitu tentang update-an selanjutnya tapi ya gitu Nihoyo sendiri yang tidak memperbolehkannya gitu ya channel youtube gitu dan untuk kalian yang youtuber-youtuber yang membahas tentang bocoran untuk update-an segini-segini untuk Genshin Impact gue sarankan udah stop mulai dari sekarang gitu ya stop ya jangan nanti kan lu kena strike baru lu stop gitu kena ban dari youtube baru lu stop gitu kan sayang banget gitu ya kan dan ya gue belum tau entah update-an 1.1 itu bakalan kena strike tapi ya kita doakan aja seharusnya tidak kena strike gitu ya gak bakal kena strike kalau kena strike bakal gue hapus semua gitu ya karena ya gue takut kena strike bakal kena ban di youtube gitu dan ya sekian situ saja dari pengumuman dari channel ini tidak bakal ada pembahasan tentang spoiler mungkin akan membahas tentang officialnya langsung ya official dari Genshin Impact dari atau ya Mihoyo-nya sendiri mungkin update-nya 1.1 kalau udah keluar gue bakal membahas tentang fitur-fiturnya sama karakter-karakternya yang akan dibocorkan gitu ya ya sekian saja dari video gue goodbye bye-bye Terima kasih.